Hai teman-teman Dinda disini ini aku sama produknya Etude House yang kupunya ini adalah versi kedua dari produk yang pertama kali mereka keluarin dan ini tuh adalah primer yang versi kedua ini dia sedikit istimewa karena ada kandungan cherry blossom nya dengan kandungan SPF 50 plus PA++++ terus juga ini untuk tampilan boxnya juga lebih menarik daripada versi pertama yang mereka keluarkan warna juga lebih menarik selebihnya untuk keterangan produk sama aja untuk isi dia 35 gram kisaran harga waktu aku beli itu 200-250an mungkin sekarang harganya udah mulai turun dan sekarang dia udah mengeluarkan versi ketiga dengan tiga pilihan yang seingat aku yaitu smooth moist dan matte jadi bisa disesuaikan sama tipe atau kebutuhan kulit untuk kemasan produknya dia gunain botol dan botolnya itu cantik sekali diwarnain dengan warna yang imut ada gambar bunga sakura juga dan di produknya juga diterakan tanggal kadar luarsa pada bagian bawah botol untuk tekstur si versi kedua ini dia lebih cair dibanding versi pertama karena memang ini ada tulisan liquid jadi lebih cair dia berwarna pink dan itu memberikan efek tone up jadi mencerahkan kulit pas kita lagi gunain produk ini aromanya juga enak banget harum lembut teksturnya karena dia cair jadi mudah meresap dan halus pas digunain ke muka juga muka jadi terasanya halus banget ini juga teksturnya kayak kita habis pakai pada Debbie jadi kulit wajah kita tuh kalau dipegang bener-bener terasa lembut dan halus banget primer ini manfaatnya untuk menyamarkan pori-pori atau plek-plek halus di wajah kalian sebelum kalian pakai BB cream foundation atau juga buat makeup kalian tuh lebih tahan lama terus juga dia ini yang punya aku pink ini dia lebih bantu banget buat temen-temen yang mukanya oily atau berminyak jadi biar bisa ngekunci lah wajah kalian tuh makeupnya biar enggak cepat luntur biasanya aku pakai primer ini habis cuci muka lap kering aku nggak pakai apa-apa di wajah langsung pakai ini primer pernah aku coba pakai toner atau pakai moisturizer cream dulu terus aku pakaiin ini si primer jadinya primer itu nggak mau nyatu sama kulit kayak gumpal pokoknya jadi nggak bagus teksturnya makanya kalau aku mau pakai ini primer aku nggak pakai toner atau moisturizer cream dulu bener-bener pakai ini aja lalu aku lanjut ke makeup secara keseluruhan emang bagus banget nutupin pori-pori apalagi kalau kita mau pergi ke acara atau kondangan ini bantu banget buat makeup kita bertahan lama dan menutup pori-pori buat makeup juga terlihat lebih bagus cuman kalau buat hari-hari jadi pakai ini menurut aku jadi makeup kita tuh terlalu tebel aja sih dan aku nggak suka pakai ini di aktivitas hari-hari aku aku rekomen banget primer ini buat temen-temen yang memiliki tuntutan pekerjaan dengan makeup yang wajib selalu standby di muka kayak SPG SPG di mall gitu atau pekerjaan kantor yang wajib pakai makeup terus kayak di bank gitu dan sebagainya ini cocok banget buat kalian pakai biar nggak kalian tuh nggak selalu touch up terus makeup kalian daya tahan dia dari keringat juga lumayan awet ini di wajah berminyak aku buat dipakai seharian makeup aku bener-bener nggak luntur cuman kelihatannya ya udah nggak bagus aja sih pada dasarnya emang makeup kalau udah dari pagi sampai ke sore pasti kelihatannya kusam kalau udah bercampur sama keringat sama debu jadinya jelek cuman dia tetap buat makeup bertahan terus kalau ditanya ini bisa nggak sih diganti sebagai pengganti bedak buat dipakai hari-hari menurut aku jangan deh soalnya hasilnya nggak maksimal mending kalian pakai ton up cream aja kalau mau gantiin makeup seperti cushion foundation mau beralih jangan pakai primer to lebih baik kalian pakai ton up cream aja berhubung produk ini isinya cair jadi kalian nggak bisa menggunakan produk ini dengan spon jenis busa karena dia pasti akan nyerap ke dalam spon tersebut jadi lebih baik kalau pingin banget pakai spon kalian pakai spon yang jenisnya silikon dan jangan gunakan beras juga ini karena nggak bisa pakai beras atau pilihan lainnya kalau mau hemat pakai tangan langsung aja jangan lupa tangannya dicuci bersih dulu ya produk ini juga gunain kepala pump jadi nggak usah takut dia akan terkontaminasi karena akan lebih higienis penggunaannya Oke teman-teman sampai disini dulu aja review aku kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa lagi